teman-teman para pejuang UTBK yuk kita bahas 141 ini adalah soal kemarin ya teman-teman oke kalau teman-teman mau bahas ini yuk di like dulu videonya lalu teman-teman share ke teman-teman yang lain ya jadi makasih banget nih ya udah like video ini itu buat kasus yang senang jadi teman-teman juga nanti dapet pahala makasih ya teman-teman yuk di like dulu oke langsung aja tanpa berlama-lama ini bisa kita kali silang ya berarti dapetlah 2P ditambah 2R sama dengan 5P dikurangi R ya pindahin aja sebelah sini berarti kita punya 3P ininya tinggal R ya 3PR R sama dengan 3P berarti dapat disimpulkan kayak gimana teman-teman ya dalam hal ini kalau misalnya ini harusnya jawabannya F tidak dapat ditentukan karena kita nggak tahu R dan Pnya bilangan apa kalau dia bilangan bulat positif maka jawabannya R lebih besar ya gitu ya oke nggak apa-apa nih makasih banget nih untuk ini jawabannya F oke lanjut 142 nah peluang sukses orang melempar bola ke keranjang basket adalah 3 per 5 jika dia melempar bola 3 kali ya maka peluang sukses semua lemparan itu jadi semua sukses dia 3 kali yang pertama misalnya misalnya gini sukses itu adalah 3 per 5 ya misalkan itu gagal gagal itu berarti 1 dikurangi 3 per 5 yaitu 5 per 5 berarti 2 per 5 nah 2 per 5 nya dia gagal jadi P itu sukses ya nggak inget-inget maka kalau 3-3 yang sukses yang pertama sukses yang kedua sukses yang ketiga sukses udah nggak ada lagi kan nah berarti P nya adalah 2 per 3 eh 2 per 5 kali 2 per 5 kali 2 per 5 nantinya disini 2 kali 2 kali 2 8 5 kali 5 kali 5 1 2 5 oke cepat ya oke mantap jawabannya eh kok 2 3 cuy sorry oh tipo ini harusnya ini 3 3 3 3 berarti 27 ya jawabannya yang B oke lanjut teman-teman 143 kalau disini ada segitiga BDC itu sama kaki oh ini udah disebutin PCADC titik A terletak pada garis perpanjangan CB oke bener ini CB A nya disini jika P nya adalah 36 ini 36 dan Q nya adalah 50 Q nya 50 maka nilai X nya berapa nah untuk mencari X berarti kita harus tahu dulu nih sudut D nah gimana caranya berarti disini A B dan D ya teman-teman kita misalkan ini Y kalau dijumlahkan dengan 50 ya Y ditambah Y ditambah 50 itu total 180 Kak kenapa ini sama dengan Y sama karena dia sama kaki oke berarti disini 2Y sama dengan 130 maka nilai Y nya adalah 65 oke kalau Y nya 65 nah ini kan 65 nih nah kalian bisa lihat sudut ini sudut ini dan sudut P ya jadi kalau X ditambah 36 ditambah 65 ditambah dengan 50 itu totalnya adalah 180 nah berarti disini berapa teman-teman berarti disini X ditambah 151 sama dengan 180 maka X nya adalah 29 yeee dapet D teman-teman ya oke lanjut 143 yuk silahkan dikerjakan dulu ayo berapa nih jawabannya teman-teman ya biar cepat ada 4 kotak 4 digit itu 2 3 4 oke ini yang gede dong digit pertama angka ganjil oke angka ganjil berapa aja pintar 1 3 5 7 9 digit kedua adalah huruf vokal selain A berarti I U E O huruf ketiga digit ketiga adalah angka dari 0 2 3 4 5 8 dan digit keempat adalah huruf vokal selain O berarti A I U E nah kuncinya dia banyak cara menyusun password jadi nggak ada kata-kata berbeda berarti aman banget teman-teman ya jadi bisa langsung masukin walaupun ada yang sama ini S sama E ini ada angka 5 sama jadi boleh langsung 1 2 3 4 5 oh 5 5 boleh semuanya udah 3 4 4 boleh semuanya 1 2 3 4 5 6 6 boleh semuanya dan 4 boleh semuanya berarti disini 20 dikali dengan 24 yaitu 4 berapa nih 48 0 WD dapat ya D oke cepat ya teman-teman lanjut 145 bilangan prima katanya P dan Ki berbeda dan lebih kecil dari 12 prima itu yang lebih kecil dari 12 itu 2 3 5 7 ya nggak nah selisih antara P dan Ki tidak habis dibagi 4 maka P tambah Kinya yang mungkin berapa selisih berarti yang gede dikurang yang kecil oke yang bisa itu 3 kurang 2 terus udah ya 5 kurang 2 5 kurang 3 terus 7 sorry boy ini 11 juga ada ya 11 juga ada cuy berarti 7 kurang 5 7 kurang 3 7 kurang 2 kemudian 11 kurang 2 11 kurang 3 11 kurang 3 11 kurang 5 11 kurang 7 ya nggak oke yang katanya selisihnya itu adalah tidak habis dibagi 4 ini habis dibagi 4 gak enggak ya berarti betul ini betul ya ini 2 tidak habis dibagi 4 7 kurang 5 tidak habis dibagi 4 7 kurang 3 habis dibagi 4 7 kurang 2 tidak habis dibagi 4 11 2 itu adalah 9 tidak habis dibagi 4 11 kurang 3 kurang 3 itu 8 8 itu habis dibagi 4 6 tidak habis dibagi 4 dan 4 habis dibagi 4 nah itu ya jadi yang yang dicontreng itu adalah yang tidak habis dibagi 4 katanya jumlahin ya jumlahin 3 tambah 2 5 7 8 ya berarti 12 disini 9 disini berapa jumlahin 13 ya jumlahin 14 jumlahin 16 nah yang ada itu adalah 7 8 9 ya 7 8 9 nggak ada 10 oh berarti jawabannya A W gitu ya teman-teman oke nah silahkan nomor 4 146 teman-teman nanti bisa ya mengerjakan soal ini nih 146 silahkan nanti kerjakan ya di kolom komentar oke ini soalnya sama seperti tadi ya teman-teman X Y Z adalah bilangan bulat positif kurang dari 25 dan tidak habis dibagi 3 ya tetapi habis dibagi 5 ini mah tidak habis dibagi 3 tapi habis dibagi 5 dan X Y Z nya itu X lebih besar dari Y lebih besar dari Z maka X tambah Y dikurangi Z adalah berapa teman-teman ya oke segitu dulu ya dari Kak Sugeng semoga video ini bermanfaat jangan lupa teman-teman share dan like ke teman-teman yang lain gitu kan biar Kak Sugeng juga senang nanti videonya itu naik jangan lupa juga teman-teman subscribe channel ini oke terima kasih teman-teman semua Kak Sugeng akhiri oke sebelumnya teman-teman Kak Sugeng berdoakan semoga teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan ya teman-teman pokoknya Kak Sugeng berdoa lah yang terbaik buat teman-teman semua ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh